Salam jumpa untuk Anda semua pada hari ini kita bersama-sama bertemu dengan keluarga dari Jonathan Christie Pemenang dan peraih emas dalam Asian Games 2018 yang baru lalu Kali ini kita akan membahas mengenai kehidupan beriman mereka sebagai seorang katolik, sebagai keluarga katolik Kita akan mendengar inspirasi-inspirasi dari kedua bapak dan ibu Selamat siang semuanya, saya atas nama mamanya Jonathan Christie untuk hadir disini Untuk apa yang saya ingin mengutarakan untuk anak saya Jonathan Christie ini pada siang ini Nama saya Marlanti Jaya sebenarnya tapi dipanggilnya setiap harinya Dewi Ibu Dewi Bapak Saya bapak dari Jonathan Christie, nama saya Andreas Adisiswa Andreas, bapak Andreas dan ibu Dewi begitu panggilannya ya Barangkali bapak dan ibu bisa menyampaikan sebetulnya apa prinsip hidup beriman yang bapak dan ibu tanamkan dalam keluarganya Kalau saya memopuk untuk anak saya untuk beriman dia Saya sering kali sering suka bilang sama Joe apapun Joe harus banyak berdoa Sama Tuhan terutama dan juga Joe juga harus semangat untuk mengikuti pertandingan demi pertandingan Untuk selanjutnya apapun kamu harus ikuti apa yang kata orang tua bilang mama papa kamu harus dengar dan nurut Kalau bapak apa pak? Saya juga menanamkan Jonathan tuh dari kecil bahwa semua dalam kehidupan kita harus mengandalkan Tuhan Kita harus andalkan Tuhan Yesus itu nomor satu Joe Apapun yang kamu hadapi kamu harus kuat Kadang kegagalan Kadang ya sering kegagalan-kegagalan Tapi saya kasih kekuatan buat dia bahwa Tuhan tuh ada Pasti Joe suatu saat kamu akan dapat masa yang indah Iya pak dia juga ternyata secara pribadi dia juga selalu taat dalam berimannya Karena dia doa setiap hari Dia bekerja dan berdoa Bekerja dan berdoa Kegagalan demi kegagalan Tapi dia hadapi dengan doa Selalu dengan doa Dia sama saya sepakat tinggal tunggu Tuhan kasih waktu yang indah Dan ternyata dengan iman Kita kuat dengan iman Kita kuat dengan doa Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat itu Dalam kehidupan sehari-hari pasti Joe punya satu kebiasaan-kebiasaan rohani nih yang Kami semua ingin tahu nih Sejauh yang bapak dan ibu tahu sejak kecil gitu Hal-hal rohani apa sih yang dilakukan oleh Joe-Joe ya Sehingga kebiasaan-kebiasaan apa dalam hidup sehari-hari ini yang Membuat Joe-Joe menjadi sereligius itu Ya kalau menurut saya Joe kalau setiap hari minggu dia selalu Mama jangan pernah lupa sama doa Dukung Joe untuk main Kalau Joe lagi ini Tapi Joe bilang Berarti kalau tidak di rumah ya Iya kalau tidak di rumah Dukung doa ya ma Iya mama selalu doain kamu yang terbaik Saya bilang gitu Kamu harus juga sebelum kamu main selalu tanda salib Joe Ingat sama Tuhan Iya Oh jadi yang mengajarkan tanda salib itu Iya Orang tua ya Iya Bapak gimana Apa yang dilihat dari kebiasaan itu Kebiasaan dia memang dia selalu saya lihat walaupun di lapangan Di lapangan walaupun kalah dan menang itu tanda salib Selalu dia lakukan Itu yang memang dalam keadaan dia senang Dalam keadaan dia Ya senang Kalah itu dia lakukan itu Apakah ada dalam cara-cara hidup menggereja atau hidup berdoa sehari-hari yang ibu temukan Kalau Joe pas ada di rumah Sering dia suka lakukan kalau dia pulang Kalau dia pulang dia pasti ada Saya di ruangan kamar kita kan ada satu ruangan tersendiri ya Ruangan apa Ruang doa Ruang Maria Oh untuk Bunda Maria Untuk Bunda Maria Dia selalu Terutama sih mamanya sih Mamanya yang paling sering ke Bunda Maria Tapi Joe Joe kalau pulang selalu dia menyempatkan diri ke Bunda Maria Di situ dia Setiap Sabtu dia pulang dia pasti ke situ Dia pasti ke Bunda Maria Dia berdoa Dia meminta sesuatu Dia lakukan sesuatu Nah setelah itu dia bisa Kehidupan rutin sehari-hari Dia tidur Baru dia diperlakukan main sama mamanya Tapi yang nomor satu dia pulang Dia pasti ke Bunda Maria Dia doa Berdoa Jadi dia punya kebiasaan Berdoa Pengharapan yang dia selalu di Dia harapkan oleh kepada Tuhan Itu Lalu kalau yang Bapak tahu doa-doa apa yang biasanya didoakan oleh Joe Joe kira-kira? Biasanya sih dia selalu dia doa Sepontan Sepontan dengan diri Dia kalau saya Lagi habis dia bangun tidur Saya juga lihat Sebelum dia turun dari tempat tidur Dia berdoa sama Tuhan Pasti berdoa ya? Itu pasti itu Itu yang saya lihat setiap saatnya Sangat senang ya Gua Senang bukan senang Yang bukan hanya berhasil Iya Dalam karirnya Tetapi juga ternyata beriman juga Iya Amin Kalau doa itu selalu memang Saya cek waktu dia Waktu dia apa Dia Remaja Masih remaja pun Maksud saya pemula Pemula itu Di usia-usia 10 tahun Di usia 10 tahun Di usia 10 tahun Kadang Kadang kalau kita Pulang latihan nih Habis latihan Di GOR Tangkas Kita selalu sempatkan juga Kita ke Maria Bunda Kamel Jo Ayo Jo kita ke Maria Bunda Kamel Oke Ke MBK Di situ Kan di MBK tuh Dia dibaptis di sana juga ya Dibaptis di sana Saya suka bawa ke MBK Kan latihannya dekat sama MBK itu Nah jadi Kita bawa ke MBK Jo Kamu ke sana Ya saya pasang Ilin dulu Di Gua Maria Itu yang sering dia lakukan tuh Kalau sehari-harinya Setelah latihan Pulang latihan juga suka ke situ Jadi kalau Bapak misalnya Mendoakan Jojo itu apa? Biasanya yang didoakan Supaya apa? Saya selalu mendoakan begini Pak Kalau saya berdoa Itulah Sering suka bertutangkan juga doa Kadang saya berdoa Saya selalu bersalah gini Tuhan Berikan yang terbaik Bapak Jonathan Saya selalu berharap Hanya minta Kemujuran Hanya minta Ya ke ini ya Apa Kemujuran lah yang Tuhan berikan Kemujuran yang terbaik gitu ya Yang terbaik ya Atau Bila disebut juga Gak minta kemenangan Pak Saya gak pernah minta kemenangan Berikan yang terbaik Tuhan Pasti saya yakin Tuhan pasti kasih yang terbaik Kemenangan kekalahan pun menurut saya Itu Saandainya Tuhan berikan kekalahan Itu juga mungkin terbaik buat saya Iya Kadang juga mamanya suka Berdoa kalau tadi Jonathan main nih Lagi rubberset Ya Tuhan Rubberset Dia berdoanya serius banget Kalau saya Saya tetap sudah berharap Waktu Jonathan main Saya sudah berserah sama Tuhan Tuhan berikan yang terbaik buat Jonathan Apapun yang kau berikan itu yang terbaik Kalau Ibu apa Ibu? Kalau saya sih Kalau doa itu Saya selalu rosario Tiap harinya saya doa rosario Minta mohon sama Tuhan Diberi yang baik buat Co Gitu Saya orangnya penuh Cepet nangis Rumau Kalau hal-hal apapun Kayaknya cepet nangis Terharu ya Iya Kesatu gitu Jonathan kalau ada masalah apa Suka ngomong sama saya Jadi saya Suka itu Suka spontan Langsung nangis Gitu Ya Jonathan mama doa Dukung doa Saya bilang gitu Ketika Ibu terharu seperti itu Biasanya Jonathan seperti apa? Udah lama gak usah katanya Dia menghibur ya Menghibur saya Gak apa-apa ma Tapi kadang-kadang Kalau dia lagi hatinya lagi don Apa gimana saya Kalau dia nangis Saya juga gak bisa Saya ngikut nangis Apa? Kenapa kamu? Saya bilang gitu Begitu dekat ya Namanya Ibu Namanya Ibu Saya kan jarang ketemu sama dia Jadi kalau dia ada nangis Kenapa sih kamu kok Kok kamu nangis begini Saya bilang gitu Terus kata dia Gak apa-apa ma Jangan ma Jo cuma nangis Karena Jo capek Kata gini-gini Yaudah mama picitin ya Saya bilang Itu cara Ibu menenangkan Iya suka gitu Saya suka hibur Yaudah lah Jo Kamu jangan pikirin Kamu kalau lagi don Doa aja sama Tuhan Saya bilang gitu Bilang Tuhan Minta yang terbaik buat Jo Itu yang saya suka Sering ketemu sama Jo Kalau ngomong gitu Ibu Saya rasa Sering curhat gitu ya Iya Sering curhat mengenai Mengenai Apa? Kehidupan berimannya gitu Iya Sering ngobrol-ngobrol Iya Lalu berarti dengan begitu terbangun ya Iya Hubungan antara Ibu dengan anak Dengan Tuhan gitu ya Saya harap Saya suka menenangkan dia Jo Doalah Doalah Tenangkan diri kamu Ya dia kadang Ya dia kadang Kadang dia bilang Pak Tuhan kok kasih saya masih seperti ini ya Sabar Pasti kamu akan kasih yang terbaik Maksudnya belum yang sesuai dengan dia Targetkan gitu Dia suka belum target Belum terpenuhi targetnya Kadang ada kegagalan Ada kekalahan Itu yang suka dia di rumah Apa yang Bapak nasihatkan? Saya nasihkan tetap Kamu harus tetap Jangan pernah-pernah Meminta kepada Tuhan Yesus Yakinkan Minta Seperti kamu Minta sesuatu Sama Papa Sama Mama dulu Kamu minta kemudian Iya Pak Saya akan lakukan Nah itu dia sering lakukan Dia sering lakukan Dia mohon Dia minta Pada saatnya memang pasti Tuhan berikan Dan Saya juga berkata sama dia Jo Ingat Perjalanan kamu masih panjang Kamu harus terus mengandalkan Tuhan Yesus Andalkan dia Gak ada yang bisa kamu andalkan selain dia Itulah Itu Dalam kehidupan saya Selalu sama keluarga Saya juga hanya mengandalkan Tuhan Yesus Karena Banyak Banyak hal-hal yang saya Saya alamin Bahwa Kasih Tuhan Yesus itu Baik Baik Nah Saya juga Mendengar bahwa Jojo ini sangat Sosial ya Dalam kehidupan Sehari-hari Dan Sangat memperhatikan Orang-orang kecil Orang-orang yang menderita Begitu Nah apa yang Bagaimana komentar Bapak dan Ibu ini Mengenai Sikap sosial Dari Jonathan ini Ibu dulu Kalau saya Jonathan Memang dari waktu Dari sejak dia belum berhasil Sampai saat ini Jo juga udah Sering mungkin Dia sudah menyumbangkan Memberikan ke panti-panti yang lain Itu juga Sebelum Dia sampai Jadi saat ini Dia berhasil kayak begini Besarnya Dia sudah banyak Sudah banyak memberi ke panti-panti mana Yang mana Ayo ma Anterin Jo mau kasih Ada berkat dari Tuhan Katanya gitu Sejak umur berapa? Dari sejak Jonathan Umur Waktu Jonathan Sudah dapat penghasilan Agak lumayan dikit gitu Ya jadi Bisa bantu 15 tahun Sejak usia remaja Anak-anak belum berpikir kesana Tapi dia sudah Dia sudah gitu Maka saya bingung Kak Jo Kak Jo kamu ingat pengen ini Iya ma Harus disisihin ma Katanya gitu Ini buat Berkat Tuhan Katanya gitu Komentar saya Tuhan Yesus itu luar biasa Luar biasa Luar biasa apa? Tuhan memberikan Karunia kepada Jonathan Itu sangat-sangat Luar biasa Selain dia Juara Juara Asien game Itu Menurut saya Saya belum terlalu Walaupun saya gembira Tapi Hati saya masih biasa Tapi Dengan Kemurahannya Jonathan Membagi kesesama orang Kesesama Sesama Apa Penderitaan-penderitaan orang lain Itu yang saya sangat gembira Itu yang saya sangat gembira Dia mau membagi rasa kepada Membagi segalanya kepada Kepada sesama Bapak dan Ibu lebih gembira Dengan sikap Dan sifat yang dia punya Betul Betul Daripada prestasi-prestasinya Betul Betul Dan itu yang menjadi Kesempurnaan Iya jadi saya terharu Gitu Benar-benar Soalnya Tuhan itu jelas Kehidupan saya itu Beberapa kehidupan yang Jonathan alami itu Jelas Ternyata Tuhan Tuhan buktikan loh Begitu kita Jonathan memberikan sesuatu Buat Buat masyarakat Tapi Tuhan berikan Lebih jahat Lebih besar daripada Apa yang Jonathan Tuhan telah Telah berikan kepada Orang lain Hal-hal besar seperti apa Misalnya Pak yang Pernah Dialami dan menjadi Pengalaman rohani Dalam keluarga Terkait dengan Jojo Mungkin Ada salah satu contoh Pada waktu itu Kalau gak salah Jonathan baru usia Yang itu tadi 15 tahun 15 tahun Jadi Ada satu anak Di baka belitung itu Mau menjalankan operasi mata Matanya ada Ada apa begitu ya Ada kanker semacam apa Di share lah ke Jonathan Di share ke PBSI Waktu itu Terus Jonathan Pada itu waktu usia 15 tahun Sudah tanggap Sudah tanggap Nah Dia bilang sama saya Pak Boleh gak Saya mau Memberikan sumbangan Kepada Di baka belitungnya Kepada dokter ini Saya tanya Buat apa Jo? Buat ini Pak Dokter ini mau share seperti ini Buat anak ini Ya saya bilang Silahkan gak apa-apa Cuman dalam hati saya Jo Nanti kalau itu bohong gimana? Kalau itu Kalau itu Ada penipuan Dia jawab Dia jawab dengan enak ya Saya melihat Penderitaan anak itu Di share Mengenai bohong atau tidak Cuman Tuhan Disusian tahu Itu dia jawab Itu aduh saya salut sama dia Jadi bukan karena Kecurigaan Atau kekhawatiran Tapi dia prinsipnya Dia mau membantu Dan bantuan itu harus Dia keluarkan gitu Dan dia jawab Kalau kita khawatir Pasti gak akan kita Kita kirim Dan ternyata Saya kirim pada waktu itu Saya kirim pada Jonathan itu punya tembunan 10 juta Tapi dia sisihkan 5 juta Separuh dari itu Dia gak peduli Dia bilang Sudah kasih Memang sudah sejak dulu Dia murah hati Iya Itu juga 10 juta Tabungan pertama dia pada waktu Mendapat hadiah pertama Iya Dia tabung waktu itu Hadiah pertama Terus dia berani Dia berikan sumbangan seperti itu Aduh Hati saya dalam hati saya Saya bangga sekali Ternyata Puji Tuhan ya Inilah yang kita Iman kita yang selama ini kita berikan Inilah buah daripada itu Iya Puji Tuhan punya anak yang sangat Beriman Dan juga murah hati Jadi jelas Memang tujuannya Tapi disitu Tuhan Buktikan ke Bali Bahwa Kemurahan Tuhan itu ada Dia berangkat ke Bali Dia berangkat Pada waktu itu Menuju Bali Di airport Saya cium Mamanya cium Doa Kita buat tanda salib Di diri dia Susah sejo ya Tapi saya tidak mengharap Karena apa Pada waktu ke Bali itu Jonathan bukan tim inti Tim cadangan Jadi hanya cadangan Gak berharap untuk main Tapi disitu Kuasa Tuhan membuktikan Ternyata Pada waktu itu Ada pemain intinya yang sakit Kalau gak salah itu Si Monsanto So Itu pemain top Sakit Jadi Jonathan yang ganti Jadi dia main Otomatis dia masih junior Lawannya senior semua Tuhan sekali lagi Bantu disitu Dia pemain Salah satu pemain Yang tidak terkalahkan Dari antar tim-tim senior Waktu itu dia langsung menang Dia usia 15 tahun Itu rekod yang bener-bener Saya sendiri Begitu besar Tuhan kasihnya Soalnya apa Satu Itu bukan menghadapi Pemain-pemain senior Dalam negeri Tapi senior dalam Luar negeri Karena ini Liga Jadi diundang semua luar negeri Disitu Jonathan Dapet Bonus yang 20 kali lipat Atau 30 kali lipat Yang Jonathan berikan Dari yang berikan Tuhan Tuhan luar biasa Itu salah satunya Mungkin kalau saya ceritakan lagi Ada 2, 3, 4 kali yang Tuhan berikan Seperti itu Jadi dari situ apa yang Jonathan Katakan waktu itu mengenai peristiwa itu Ya enggak Memang Bagi Njoma Katanya uang itu Bukan segagalan buat Njoma Tapi buat Memuliakan nama Tuhan Untuk membagi sesama Katanya Jonathan gitu Dari dulu sudah Seperti itu Seperti itu dia Luar biasa ya Sekarang ini sudah dewasa Dia sudah berpikir sendiri Seperti itu Dan dia masih Konsisten Seperti itu ya Saya dengar dia juga Membagikan kepada Di umat Atau Saudara-saudari di Lombok Ya Bagaimana dia berbicara tentang itu Kalau di Lombok begini Itu juga spontan Dia Dia berkatakan Waktu di wawancara Bahwa Bahwa Apa yang saya Terima Itu Saya akan berikan untuk Sosial ke Lombok Kepada Saudara-saudara Di Lombok Dari masyarakat-masyarakat di Lombok Yang sekarang sedang menderita Dia bilang Pak Ya saya akan lakukan seperti itu Itu kesatu Kedua Dia juga akan ingat selalu Tim yang Tim yang bekerja sama Seperti Tim measure Tim masak Di PBSI Tim yang lain-lainnya Dia akan Saling memberi Karena Tanpa dia juga Jonathan Tidak bisa untuk Belumasi Seperti itu Nah Ada hal yang Aneh menurut saya Ya pada waktu dia Pada waktu dia pulang Waktu dia memberikan Kelombok Hadiah ke Lombok itu Saya juga tidak tahu Itu Lombok Nah Dia beritahu saya Waktu di mobil Di mobil Pak maafin saya ya Dia nangis Kenapa Jo? Dia sebelumnya Jojo minta maaf Karena Jojo ini tanpa Seizin Papa Memberikan Sumbang Sebagian dari sumbangan Apa Sebagian dari Bonus yang pemerintah Berikan akan saya sumbangan Ke Lombok Saya jawab Papa setuju sekali Jojo Hati saya berkata Luar biasa Tuhan sudah Ada di dalam diri dia Dan saya yakin Itu adalah keberhasilan Daripada saya Dan isi saya Mendidik dia Luar biasa ya Ibu bagaimana Perasaannya waktu itu? Wah itu saya juga Senang banget Makanya saya cuman hanya Ya seorang ibu Cuman hanya nangis Karena terharu Anaknya bisa Seperti itu Gitu Romo Yang jadi kayaknya dia tuh Ada mau niat Mau ngasih ke Lombok Cuman dia bilang Jo pengen bahagiain orang-orang Lombok mah Yang deket sama Jo Gitu juga Gitu Dia bilang seperti itu Itu keluar dari hatinya sendiri Keluar dari hatinya sendiri Bersyukur punya anak seperti itu Ya Bapak ibu bagaimana Membagikan pengalaman perkawinan Atau pengalaman hidup berkeluarga Kan Kata Tuhan Yesus kan Kalau sudah disatukan Tidak boleh dipisahkan Gitu kan Amin Yang ada bagi saya Hidup rumah tangga saya Apapun suka dan duka Saya harus ikuti Dengan suami Gitu Apa yang diajarin dari Tuhan Ya saya ikutin Dari susahnya saya Dari senangnya saya Sampai saat ini Saya selalu bersatu Sama suami gitu Walaupun Begitu berat Beban buat saya Tapi saya ikuti Karena sering terpisah waktu itu ya Iya Karena ikut latihan ya Bapak Dia latihan di mana Dia tinggal di rumah orang tuanya Sama Joe Nah kalau saya sama Ivan itu Saya berduaan di rumah Jadi kadang-kadang ya Dengan kakaknya Joe Iya dengan kakaknya Joe Jadi saya tuh seperti itu Kadang-kadang emang Kalau kan lama Itu gak mungkin sebentar Bisa lama Berapa lama Ada 4 tahun Kurang lebih 4 tahun Iya lebih Ada sekitu Ya udah saya Sama Ivan aja Selalu dekat Selalu saya doain Joe aja Iya dari rumah gitu Dari rumah ya Iya Tapi ketemunya berapa lama itu Seminggu sekali rumah Seminggu sekali Iya Jadi tips apa nih maksudnya Yang bapak ibu Tanamkan kepada anak-anak Bahwa perkawinan Bapak dan ibu itu Baik-baik saja Baik Apa yang disampaikan kepada Jonathan mungkin bapak Ya Ya kita Bawa perkawinan Perkawinan kita di katolik Sekarang usia perkawinannya berapa ya pak 31 ya 31 tahun Dalam perkawinan katolik itu Memang kan kita sudah Apa yang dipersatukan Tidak bisa dipisahkan Itu jelas Itu jelas Kadang ada juga suka duka Keributan terjadi Juga suka ada Betul Tapi dengan kekuatan iman Dengan kekuatan Tuhan Selalu kita bisa Damai Betul Itu sangat Itu sangat membantu Dan itu Menurut bapak dan ibu Ini menenangkan hati juga ya Iya Karena kalau bapak dan ibunya itu Damai-damai Dan aman-aman saja Berarti itu Sesuatu yang baik Terjadi di rumah Sehingga dia tidak perlu Pikiran di rumah Kalau ngobrol itu Dengan siapa biasanya Bapak atau ibu Siapa itu Jo Jo biasanya Jo sama papaknya juga Sis Papaknya sering kalau Mendukung untuk dia Untuk prestasi Kalau untuk yang lain Jonathan suka ngomong sama saya Jadi ini seimbang sebetulnya Iya Seimbang Ada ininya Ada masing-masing ininya Kalau dalam hal apa bapak biasanya Kalau sama saya dalam hal Saya selalu menekankan dalam hal tenis Tetis latihan Tetis latihan Itu yang saya tekankan Mengenai karir ya Tidak boleh lengah Dua tekanan saya Satu Mengendahkan Tuhan Kedua Latihan tidak boleh lengah Harus lebih Itu cuma dua Prinsip saya Sampai saya berpesan sama Jonathan Setelah ini pun Menuju olimpiade Dua tugas kamu Jo Lebih mengandalkan Tuhan Yesus Kedua Semakin mengandalkan Tuhan Yesus ya Semakin Lebih dan semakin Nah kedua Harus Lebih latihannya Daripada sekarang Itu kalau dua Itu dilakukan Jonathan Saya yakin untuk olimpiade Bisa Kalau dengan ibu Biasanya berbicara tentang apa? Ya kalau Seperti dia Makan aja ya Seperti makanan Dia suka sekali sayur asam ya Iya Yang tersebut dikabarkan dalam Infotainment semua Iya dia paling suka Katanya sama sayur asam mama Katanya Jo doyan Kalau mama masak mau cu Kayak gitu Katanya Ya udah saya suka masakin Kadang-kadang ya Sekarang ini dia udah bisa makan Dimana-mana ya dia suka lebih lain Tapi tetap favoritnya itu tetap Masakannya ibu juga Iya tetap Ibu sering Saya ingin bertanya juga mengenai Seringnya anak muda itu justru berbeda dengan Situasi atau sikap yang dimiliki oleh Jonathan ya Anak muda itu biasanya masih mungkin labil di masa remajanya Belum jelas tujuan hidupnya Dan juga mungkin akhir-akhir ini juga kelihatan sekali Kelabilannya itu dengan misalnya Mungkin lebih ke video games Atau main-main games yang berbahaya Bahkan sampai keputusasaan begitu Kalau melihat seperti itu Apa kekuatan-kekuatan Jonathan itu Yang bisa menginspirasi kaum muda atau anak-anak remaja ini Misalnya dari ibu dulu Kalau saya sih Jonathan pernah ya waktu itu Waktu belum lama lalu itu dia juga Don rasanya rasa kayak orang mau Gimana gitu Mama apa ini harus diterusin apa enggak ya mah Jo Karirnya Iya karir dalam bulu tangkis Makanya pada waktu itu Jo nangis Setelah itu saya bilang Jo kamu enggak usah nangis Kamu udah jadi Kan papa udah capek Udah ngedidik kamu Dari kecil kamu Masa kamu begitu aja Jangan pernah putus asa Saya bilang itu Ibu yang mendorong Iya Pasti Tuhan pasti akan kasih jalan yang baik Buat kamu Jo Terus dari situ dia nangis Ya sudah saya nangis Ngikut nangis ya sesudahannya Saya dukung doa terus Romo Ya itu di tempat yang Tempat saya doa Wah itu baik Kalau Bapak misalnya Apa yang baik dari Jonathan yang bisa menginspirasi? Ya mungkin sekarang ini kan kalau dilihat Dari hasil Jonathan Dari sifat-sifat Jonathan Ya saya bilang kepada Jonathan Jo jadilah inspirasi untuk Anak-anak muda lain Itu yang saya tekankan Lakukanlah Apa yang bisa kamu lakukan Buat inspirasi orang lain Nah cuman saya pesan juga kepada Mungkin orang-orang tua Anak-anak yang Yang mungkin masih pada remaja-remaja Agar mau Lebih dekat Lebih mendampingi anak-anaknya Dalam doa Dalam segalanya Itu sarang saya dari orang-orang tua Pendampingan itu jadi sangat penting ya Ya penting Bapak mendampingi karya Ibu mendampingi kehidupan pribadinya Bahkan kehidupan doanya Iya Kalian sering berdoa bersama? Suka Sering Sering Romo Biasanya dalam acara-acara apa Atau memang sudah menjadi terbiasa Dalam hari Setiap harinya Setiap hari Jadi setiap hari ada doa bersama Dan itu menguatkan pasti ya Dan dalam doa bersama itu biasanya apa yang didoakan? Ya satu untuk anak saya Ivan Kedua Jonathan Karena kan Jonathan juga perlu Itu Ivan pun juga perlu Itu khusus banget itu terutama Mengenai perayaan Ekaristi Saya mendengar bahwa Bapak dan Ibu ini selalu merayakan Ekaristi datang ke gereja Dan Jonathan demikian juga Kalau pulang setiap hari Sabtu gitu ya Minggu pagi selalu misa bersama Bagaimana itu? Tiap minggu kalau Jonathan lagi ada di Jakarta Kalau lagi dia gak bertanding Ya saya sering mama atau saya suka bilang Jo gereja jam berapa? Saya bilang itu Jam segini ma yaudah besok bareng sama mama ya Sama papa Iya ma katanya gitu Ya sudah saya jalankan gitu Romo Menurut sekali ya? Bersama-sama dengan bapak juga? Iya sama Kalau dari saya Jonathan kadang ada di Jakarta Kadang ada di luar Kalau di Jakarta pasti kita akan Bersama Bersama Kita misa bersama Tapi kalau di luar Dia selalu berpesan Pak Jojo sudah cari gereja nomor satu Saya akan Setiap keluar dari Di luar pun dia selalu Dia cari gereja dulu Dia cari gereja dulu Oh dekat kira-kira Dia perkirakan berapa jaraknya Nah dia selalu itu Jadi diutamakan Luar biasa ya Iya Mungkin ada terakhir ya Pertanyaan terakhir Mungkin ada pesan-pesan khusus Buat para pemirsa Begitu mengenai kehidupan Bagaimana cara membangun keluarga Atau mendidik anak Sehingga anak bisa begitu Bukan hanya sukses dalam karya Tapi berimannya juga Bapak Ya mungkin Saya harap Para pemirsa Yang mempunyai anak-anak remaja Saya mengharap Dampinginlah Anak-anak itu Dampinginlah selalu Dalam suka Dukanya Kita harus selalu ada Pada saat dia butuh Dia butuh itu penting sekali Pada saat dia kehilangan Pada saat dia lagi Putus asa Itu penting Buat selalu akan Kita dampingin Dan selalu akan Dikatakan Tuhan Kalau itu Kita lakukan Percayalah Dia akan tidak Tidak akan menyimpang Daripada Yang kita harapkan Ibu silakan Ya kalau saya Ya jadi ibu Pokoknya Bagi kaum ibu-ibu juga Saya kan ibu dari Jonathan Ya saya sih Cuman hanya Bisa sampaikan Kita sebagai ibu Juga agar Dapat lebih dekat Sama anaknya Apa yang dia mau Sama Yang dia ingin Lakukan Untuk prestasi Atau apanya Kita lebih dukung Untuk dia Itu dan juga Supaya dekat Lebih dekat lagi Sama Tuhan Itu aja Baik pemirsa sekalian Kita sudah bisa melihat Ada satu Umat saudara kita Seiman yang Sangat membanggakan Kehidupan Berkeluarganya Bukan hanya Anaknya Yang sangat Bisa menginspirasi kita Ternyata Kedua orang tuanya Pun dengan Perannya masing-masing Sebagai Orang tua Sebagai bapak dan ibu Mampu mendidik Anak dengan Sangat baik Seperti ini Semoga anda Dan terutama juga Adik-adik remaja Terinspirasi juga Dengan Pertemuan Kita dengan Kedua orang tua Jonathan ini Bahwa tangan Tuhan Tidak pernah bisa Dilepaskan Dari orang-orang Yang percaya Kepadanya Jangan putus asa Tetaplah Berjuang Untuk sesuatu Yang baik Bersama dengan Orang tuamu Tuhan memberkati Amin